Halo Sobat Brandly, kali ini kita akan bahas soal pada materi fungsi kuadrat diketahui titik 1,k dilalui oleh kurva fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 ditanyakan berapakah nilai k? oke Sobat Brandly, suatu titik itu pasangan dari x,y nah disini ada titik 1,k berarti 1 itu adalah x kemudian k itu adalah y oke kita simpan ya kemudian suatu fungsi kuadrat berlaku fx itu sama dengan y nah sehingga kita akan menuliskan fungsinya fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 ingat, y itu adalah k sehingga kita dapat menulis ya disini fx itu sama dengan y kan y sama dengan x kuadrat min 2x min 3 kemudian y itu adalah k kemudian y itu adalah k k sama dengan ingat, x nya itu adalah nilainya adalah 1 sehingga kita dapat menulisnya 1 kuadrat dikurangi 2 dikali 1 min 3 k sama dengan 1 min 2 min 3 berarti k sama dengan negatif 4 jadi dapat disimpulkan bahwa nilai k adalah berapa? negatif 4 oke Sobat Brandly, inilah jawabannya selamat belajar untuk semua Sobat Brandly salam edukasi selamat menikmati